Bully adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menakuti atau menyakiti orang lain. Pada anak-anak, biasanya dilakukan terhadap anak-anak yang cenderung lemah, berbeda, atau bahkan penyendiri. Bully sendiri paling sering terjadi pada masa sekolah. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi perilaku bully. Biasanya berkaitan dengan keinginan seseorang untuk mendapatkan kekuasaan dan kontrol atas orang lain. Berikut ini penyebab terjadinya bullying yang perlu kamu ketahui. Pertama, faktor keluarga. Taukah kamu kalau pelaku ini bisa jadi memiliki masalah di lingkungan keluarganya, baik itu dengan orang tua atau orang terdekatnya di rumah? Bisa jadi dia mengalami tekanan saat berada di rumah. Selanjutnya, lingkungan sekolah. Kerap terjadi di lingkungan sekolah, pelakunya bisa saja murid atau mungkin pengajar yang secara tidak sadar melakukan hal tidak terpuji. Pihak sekolah yang kurang aware akan isu ini membuat para korban menjadi trauma, tapi pelaku tetap berkeliaran. Faktor berikutnya yakni berada di kelompok pertemanan. Hal ini terjadi sebagai usaha pembuktian pelaku bisa masuk ke sirkel tertentu. Tayangan televisi dan media cetak. Kedua hal ini juga bisa jadi penyebabnya. Survei menyebutkan jika sebanyak 56,9 persen anak meniru adegan yang ia tonton. Terima kasih telah menonton!